main hp kan lagi santai kan terus tiba-tiba ada polisi yang ngecek dan foilah Bitcoinnya hilang semua temen-temen gimana sih lantai dua ini bakalan itu siap gak kalian 1 2 3 tadaa eh salah wah kursinya udah kayak itu ya udah kayak bis kota hai tayu hai tayu di abis besar boblok oke gila ini adalah setup terkeren yang kita punya teman-teman bisa kalian lihat disini itu wadaw halo halo semuanya kembali lagi bersama aku Navigate dan di video kali ini ini itu sudah mencapai part yang ketujuh ya teman-teman yaitu di game internet cafe simulator lagi dan kalau di episode sebelumnya kita sudah mengupgrade tempat makan di warnet kita ya yaitu ada restorannya ada chefnya ungte lancung itu ya dan kita di episode kali ini akan kembali mengekspansi warnet kita menjadi di warnet yang paling besar di desa konoha ya teman-teman langsung saja kita akan masuk ke dalam gamenya ya teman-teman Oke Oke seperti biasanya kita akan mengatur sensitivity-nya terlebih dahulu biar enggak terlalu lemot ya dan kalau kalian lihat di sebelah kanan itu uangku udah sampai 1.700.000 Wow itu adalah hasil kerja kerasku ya teman-teman untuk mencapai duit segitu itu nggak mudah teman-teman dimana aku bekerja keras untuk mendapatkannya dengan cara seperti yang udah aku kasih tahu di kemarin di video sebelumnya kalau kalian tahu videonya itu yang di sebelah kanan atas itu loh nah kalian cek aja kalau belum tahu gimana cara dapetin uang yang banyak di internet cafe simulator ini dan ya udah kita langsung menuju kepada warnet kita ya teman-teman kita sebelumnya akan cek pasar terlebih dahulu wuh di atat disini ada apa namanya ada game konsol sama apa namanya CPU ya tapi kayaknya nanti dulu deh ya kita akan menunjukkan dulu warnet kita perkembangannya jadi aku udah main sebelumnya udah beberapa jam juga aku main dan ya seperti inilah sebentar kita akan membersihkan sampah ini terlebih dahulu karena ini tidak elok ya dipandangnya sebelum kita membuka warnet kita kita bersihkan sampahnya terlebih dahulu karena ini sudah terlalu banyak wahananya jadi banyak banget yang masuk ke sini tonton jadi begitu udah dibuka nanti susah kalau bersihin ya karena cukup rame ya tonton oke kita bersihkan dan kalau kalian lihat disini kemarin kan ada Bitcoin miner itu banyak banget tapi sayangnya aduh aku kemarin kan lagi main tuh karena warnetnya rame banget dan juga aku kalau lagi main HP kan lagi santai kan terus juga ada polisi yang ngecek dan foilah Bitcoinnya hilang semua temen-temen tidak bersisa serius aduh jadi buat kalian yang main game ini jangan lupa kalau udah punya Bitcoin miner itu selalu dicek mailnya setiap hari ya teman-teman biar gak kesita kayak aku karena ya sayang juga teman-teman itu sebenarnya kalau dari uangnya sih nggak terlalu banyak ya teman-teman cuma dari effortnya itu loh udah bolak-balik dari black knight itu ke warnet ini terus berkali-kali buat menyusun miner kita teman-teman oke kita akan membersihkan ini dulu teman-teman ah kalau kalian lihat disini aku sudah menambahkan beberapa arcade mesin ya kalau di sebelumnya kan kita belum ada ini ya teman-teman dan disini juga udah aku tambahkan arcade mesin disini masih kosong dan kita video kali ini akan berfokus pada lantai dua ya teman-teman jadi kita akan sedikit menunjukkan apa ya rencanaku untuk gimana sih lantai dua ini bakalan itu siap nggak kalian 1 2 3 tara eh salah tara nah disini aku sudah menyiapkan beberapa komponen jadi aku udah beli sebelumnya biar gak terlalu lama tonton bolak-baliknya dan disini kita akan taruh sini dulu ya oke kita akan langsung saja ya mengekspansi warnet kita di lantai dua ini pertama-tama ini kita udah menyiapkan beberapa TV LCD ada 1 2 3 4 5 jadi disini akan di dikhususkan untuk menjadi ruangan bermain PS teman-teman disini kan udah kalian lihat ada konsolnya ya teman-teman dan iya disitu akan bermain PS jadi kalau dibawakan udah ada arcade mesin sama yang komputer-komputer gitu teman-teman dan disini aku coba untuk buka sewa rental PS teman-teman dan di rental PS itu semoga nanti pelangannya tambah betah dan rating kita bakalan naik lagi teman-teman oke langsung saja kita akan menaruhnya ya teman-teman oh ya disini nanti itu ada ruangan gaming yang eksklusif banget teman-teman jadi gimana ruangan gamingnya nanti kita akan upgrade satu persatu ya teman-teman kita akan meletakkan ininya dulu konsolnya terlebih dahulu biar apa ya biar ada lah konsolnya ya masa warnet ini kita disediain fitur buat konsolnya gini masa dimanfaatin jadi kita harus memanfaatkan fitur game ini sebaik-baiknya teman-teman teman-teman disini juga aku ada stick PS nya ya ini eh ini bukan stick PS ini kayaknya stick Xbox ya teman-teman dan disini kita akan taruh aja langsung bub dan seperti biasa semoga sih nanti enggak banyak yang rese ya kayak dibawah itu kan banyak yang reseh tahun-teman eh bentar aku kayak lupa kayaknya kayaknya tadi yang dibawa belum aku buka ya warnet ya Oh tuh kan belum dibuka tonton padahal udah jam berapa ini Wow udah jam 11 ya sorry kesiangan tonton oke silahkan masuk silahkan masuk biasanya ini yang masuk langsung banyak tonton coba kita tunggu sebentar ya apakah yang masuk bakalan banyak atau tidak ada yang masuk ini belum ada yang masuk ya tonton oke itu sudah kita lihat rombongannya ya bisa kalian lihat 123456 ada 6 orang tonton 7 8 9 10 11 12 13 Wow sudah ada 13 orang yang otw kedalam warnet kita ya teman-tonton warnet nevi ini dan kita langsung saja ini adalah hasil dari kerja keras kita membangun warnet ini dari nol-nol dari uang kita cuma 10 ribu dan hebatnya lagi ini tanpa pinjaman bank sama sekali jadi kita berdiri di kaki kita sendiri dan dengan modal kita sendiri dan jadi warnet yang super besar dan super mewah seperti ini teman-teman oke langsung saja kita melanjutkan untuk mengupgrade game konsol kita ya tonton diatasannya ya oke disini aku sudah punya yang hitam dan putih jadi sebelah sini aku akan taruh yang putih ya tonton semoga aja nggak kebalik dan di sebelah kirinya itu ada yang hitam nonton jadi biar bervariasi dikit lah biar nggak monoton gitu nah kita akan taruh lagi dan eh buat kalian yang masih nggak tahu ini gimana cara bikin meja PS gini kalian harus beli namanya itu game konsol table ya nonton di sini kalian bisa beli yang di zamazor itu ya di situ ada game konsol table jangan beli yang eh apa namanya table biasa karena aku kemarin sepat cobat dan ternyata nggak bisa teman-teman nggak tahu ya kalau kalau ada cara lain tapi kalau aku sih langsung pakai aja yang game konsol table ini tonton biar nggak ribet gitu oke kita akan taruh stick PS kita di sini dengan stick Xbox maksudnya tapi anehnya adalah ini itu kan PS4 ya teman-teman ini adalah PS4 tapi kenapa pakai sticknya stick Xbox teman-teman aku bingung ya di sini kita akan taruh LCD nya dulu ya LCD TV nya jadi kita akan memberikan LCD TV yang sangat besar dan sangat mewah ini ya di sebelah sini ini kita akan taruh lagi ini ada aku udah beli banyak ya teman-teman biar menghemat waktu kita juga biar nggak nggak bolak-balik dari bawah ke atas ataupun sebaliknya jadi tinggal pasang-pasang aja teman-teman Oke ini sudah sebelah sini kita taruh lagi Oh mantap sekali teman-teman gila ini TV nya juga sangat besar ya teman-teman 29 in Wow oke eh kok nggak bisa oke sini sudah kemudian terakhir ini tonton ini adalah bagian terakhir di ruangan ini eh sorry masih ada kursi ya sorry sorry Wow kursinya udah kayak ya itu ya udah kayak bis kota hai tayu hai tayu di abis besar goblok ini kursinya langsung saja kita pasang ini adalah kursi yang paling mewah ya Tonton jangan salah ini kita membeli kursi yang paling mewah dan kita akan pasang lagi kursinya eh ini tapi sayang sekali kursinya warna kuning ya Tonton coba aja kalau warnanya nevi kan lebih mantap lagi lebih meting ibaratnya kalau sama dindingnya dan ruangan cafe ini Tonton internet cafe sorry dan kita akan memasang dua kursi lagi yang tersisa ya Tonton Oke ini yang kedua sip dan ini adalah kursi yang terakhir teman-teman Oke Wow oke mantap sekali 1234 kita udah punya ini kenapa Oh kita udah punya 6 setup Tonton di sini ada 6 setup apa namanya 6 setup buat game konsol ya Tonton mantap sekali semoga pengunjung kita makin betah ya Tonton oke kita akan menyapu bagian sini dulu karena tadi kalau nggak salah masih ada ini ya Tonton Nah kita akan buang dulu sapunya dan kita akan memberikan setup apa ini setup gaming yang sangat mahal yang sangat luar biasa yang sangat canggih ya Tonton di ruangan ini karena ini aku pengennya sih eh beride kalau ruangan ini bakalan jadi ruangan gaming yang sangat VVIP Tonton jadi kita pakai meja yang sangat panjang ini oke taruh sini kemudian ini Aduh ada game konsolnya kita kayaknya buang aja kemudian kita akan memakai tiga ya tiga monitor ya Tonton jangan kasih kendor ini bukan kaleng-kaleng kita pakai tiga monitor sekaligus ya Tonton biar kayak setup gaming yang mahal-mahal gitu Tonton oke ini ada sebelah sini ya Tonton waduh 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 nggak bisa kok nggak bisa itu ya nggak bisa nggak bisa bersatu Tonton oh yaudah nggak apa-apa gitu aja dan satu lagi Tonton jadi kita akan menggunakan tiga apa ya tiga monitor di sini wadaw kita pakai tiga monitor sip terus kemudian kita akan memberikan PC ya teman-teman kita akan memberikan PC kita aku bingung sebenarnya ini PC nya taruh mana ya apakah taruh sini aja oke bisa teman-teman ternyata PC nya taruh situ kemudian kita akan memberikan ini keyboard ya kita akan memberikan keyboard boom boom dan mouse nya mouse nya eh taruh sini dulu loh ups oke mouse nya akan kita taruh di sebelah sini di kanan ya Tonton karena aku bukan Kidal jadi aku taruh di kanan aja dan kemudian ini adalah kursinya kursinya pakai satu aja ya karena ini kan buat satu orang aja jadi kita taruh waduh kita sudah punya setup dan kita akan memberikan sedikit sentuhan headset ya teman-teman biar sangat VVIP teman-teman oke gila ini adalah setup terkeren yang kita punya teman-teman bisa kalian lihat di sini itu wadaw jempol banget teman-teman ya gila ini sih wah penghujung auto betah teman-teman dan ini pakai tiga layar itu udah siap untuk menunjang game-game apapun teman-teman ya aku bingung kalau misalnya dikasih konsol apakah bisa ya teman-teman kita akan coba cek di sini kalau bisa dikasih konsol ditambah keren juga ya oh ternyata nggak bisa teman-teman nah ini loh kalau apa ya namanya kalau pakai meja yang biasa itu nggak bisa ditaruh sayangnya konsolnya teman-teman ya kita akan taruh sini saja oke dan setup gaming kita yang sangat mahal ini sudah jadi teman-teman semoga aja pengunjungnya sih tambah betah ya teman-teman dan ini harusnya sewanya sih sangat mahal ya teman-teman karena ini kualitasnya sangat mantap ya oke kita akan melanjutkan perjalanan kita ke bawah ya teman-teman setelah membuat ini setup satu ini setup untuk game konsol ini kemudian setup gaming yang vvip juga sudah dan nanti aku akan menambahi poster-poster di sini ya teman-teman terus di sini kita akan membuat setup gaming lagi kayaknya jadi kita akan membuat meja di tengah sini kayaknya di tengah sini kemudian jadi kayak meja meja tengah gitu loh teman-teman terus kursinya di kanan-kirinya jadi jadi kayak lebih apa ya lebih kebersamaan dan kayak buat turnamen e-sport teman-teman jadi kayak buat turnamen e-sport dan oke kita akan menuju ke bawah ya teman-teman ke bawah waduh 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 kayaknya banyak yang ngebug ya teman-teman aduh sampai susah loh karena terlalu ramai teman-teman sampai susah untuk turun teman-teman bagaimana ini aduh itu orang-orangnya ngebug dan kita juga susah turunnya oke aduh ada homeless teman-teman oh my god kita harus menyingkirkannya teman-teman maaf ya papa homeless ya mana ini baseball bat kita kita akan langsung ngotew ke atas ini kenapa lagi kan pada ngebug orangnya ya ampun oh my god oh my god oh my god oh my god oke aman ya teman-teman ini gaming gaming konsol kita udah aman ya aku pikir tadi karena ngebug gini pem terus gaming konsolnya jadi berantakan ternyata enggak oke sip mantap sekali ya teman-teman disini arcade waduh warnet kita oh ini ada pencuri juga teman-teman aduh ini loh kalau misalnya pencurinya kita tabuk itu dia kelempar dan menggeser setup yang ada teman-teman jadi kita harus membenarkannya lagi teman-teman holy man ini juga kan ah itu ke sedikit kekurangan sih dari game ini ya teman-teman jadi kalau ada orang tuh kadang-kadang gampang banget ngebug loh kok ada dua teman-teman ada dua PC nya oh my god kita akan taruh di sebelah sana ya itu selain ngebug ya teman-teman ngebug maksudnya kalau di senggol kalau di senggol itu jadi gampang hancur setup kita ngebugnya juga di itu alat-alatnya itu kadang ke duplikat jadi dua teman-teman itu yang bikin males ya dan enaknya disini kalian kalian komen dibawah ini mau diisi apa aku juga masih bingung sih kayaknya mau diisi komputer juga bingung juga jadi aku bingung di siapa kalau kalian ada ide bolehlah kalian utarakan ide kalian biar kita warret kita bertumbuh karena bersama-sama ya teman-teman jadi ide bersama kita tuangkan dalam warret ini teman-teman gimana mantap sekali kan oke dan kayaknya cukup sih untuk episode kali ini jadi kita sudah mengupgrade lantai 2 ini ya teman-teman bisa kalian lihat disini udah ada gaming konsol yang sudah sangat mantap ada 6 biji dan kemudian di sebelah sini udah ada eh wow ini kok malah monitornya gak ada teman-teman dan di sebelah sini juga ada setup gaming yang sangat mahal teman-teman oke ini ya teman-teman tapi sayangnya belum ada orang yang main ya hmm ya udah kita tunggu aja oke mungkin untuk video kali ini sekian aja karena kita udah membuat banyak hal dan juga warnet kita semakin maju lagi ya teman-teman untuk ide selanjutnya apakah warnet kita harus diapain kalian bisa kolom eh tulis di kolom komentar di bawah ide kalian seperti apa dan aku akan merealisasikannya dengan sekiranya ya teman-teman oke mungkin cukup untuk video sekian terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa buat like comment and share ke teman-teman kalian karena nanti oh iya jangan lupa buat subscribe juga karena nanti di seribu subscriber kita akan adakan giveaway ya teman-teman untuk giveaway nya aku belum tau belum kepikiran mau giveaway apa buat kalian yang ada ide buat giveaway apa gitu atau kalian pengen apa gitu kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah tapi jangan mahal-mahal ya teman-teman karena saya juga masih aduh masih pelajar ya teman-teman juga kayak ya belum kayak-kayak amat ya jadi yang yang affordable aja yang apa ya yang terjangkau ya teman-teman oke terima kasih buat kalian yang udah nonton see you on my next video dan bye-bye yee whoo subscribe